assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk cara mengukur arus pada aki dan bisa mengukur besar arus saat charger maupun saat discharger ini sudah saya buat dan ingat ini hanya simulasi saja jadi bila ingin benar-benar kalian harus ganti relay yang dua buah relay double relay ini dengan kapasitas yang besar ini kapasitas maksimum 5 ampere kemudian kabel juga yang besar ingat bro ini hanya simulasi saja kemampuan arus tergantung dari kemampuan relay jadi bebannya untuk kebeban saya contoh beban dahulu ini jadi negatifnya saya pasang dahulu jadi cahaya tidak perlu saya kita lihat dan ini positifnya Oke sudah nyala kalian lihat besar arusnya beban dan ini terbaca 247 miliampere ini untuk mengaktifkan merubah mengukur arus saat charger maupun saat diberi beban ini saat diberi beban posisi off bila saya nyalakan besar arus tidak pengaruh paham ya bro saya off kan lagi jadi ini posisi off maupun on tergantung kalian terbalik-balik tidak masalah posisi yang saya buat bila keadaan on relaynya maka yang diukur besar arus charger sedangkan arus beban tidak terbaca bila di-off kan maka yang terbaca arus beban Oke ini akan saya ganti untuk mencharger juga ini sebagai negatif kalian perhatikan ini charger saya beri 13,8 saja terbaca ini saya batasi maksimum 2 ampere saya coba kalian lihat arus setiap terbaca agar bisa terbaca maka ini kita honkan hat besar arus sudah mulai terbaca sebelum saya gambar untuk menerangkan teorinya saya perlihatkan ini saja dahulu kalian perhatikan ini saya lepas jadi catu meter ini menggunakan dari aki seperti ini jadi bila kita lepas tanpa beban maupun tanpa charger dia tetap membaca kemudian yang kalian perhatikan yang kalian perhatikan meter yang saya gunakan ini dua kabel besar duk tiga kabel kecil dan kabel warna hitam kecil tidak digunakan ini tidak digunakan yang digunakan merah kecil dan kuning kecil merah kecil dan kuning kecil kita gabung ke positif ingat hitam kecil tidak digunakan digunakan kemudian merah besar ke fixa klar relay karena ini double relay jadi kabel merah besar ke salah satu fixa klar relay dan kabel hitam besar ke salah satu fixa klar relay kemudian kalian perhatikan ini normally close dua-duanya jadi normally close ini gabung dengan yang satunya lagi masuk ke negatif baterai sedangkan ini normally close ini normally open yang ini kita gabung ini menjadi negatif beban dan negatif charger paham ya bro Oke saya gambar saja menggunakan kertas mungkin masih sedikit bingung jadi ini tidak akan saya gambar masalah kabel kecilnya karena ini pengukur tegangan yang saya gambar pengukur seharus Oke saya gambar ulang saja sedikit besar jadi ini input output in maupun out kemudian maksudnya input output saat charger output saat diberi beban kemudian baterai ini baterai ini saklet relay saklarnya ini normal malik close kemudian ini malik close kemudian ini lilitan relainya satu ke positif baterai saya langsung saja seperti oke ini relay kemudian saklar ke negatif baterai jadi catu dari meter atau relay menggunakan baterai seperti ini kemudian ini normally close normally open ini kalian gabung yang ini kalian gabung maman bro jadi ini merupakan yang tadi kabel kuning nih yang ini kabel kuning ini terlihat ya bro kuning ini sedangkan yang positif gabung semua ini positif oke mudah bukan oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati